Wow, dapet challenge dari suami untuk masak daun papaya yang terkenal pahit itu Sebelumnya saya cuma pakai daun papaya ini untuk melunakan daging Tapi ternyata banyak loh manfaat daun papaya bagi kesehatan Yang pertama adalah efek antiperadangan atau antiinflamasi Sebab daun papaya ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa tumbuhan dengan potensi manfaat antiperadangan Seperti papain, flavonoid, dan vitamin E Selain itu juga mempunyai sifat meringankan gejala pencernaan, sifat anti kanker, bisa mengobati diabetes, meningkatkan kesehatan kulit, dan lain sebagainya Nah sekarang gimana caranya biar si daun papaya ini tidak terlalu pahit Yang pertama rendam dengan air garam selama 30 menit Kemudian rebus selama kurang lebih 10 menit Setelah dingin air rebusan dengan garam tadi Ganti air dengan air yang baru dan campur dengan asam jawa Dibiamkan dan setelah itu dicuci bersih Terima kasih telah menonton Mantap Pahitnya? Enggak Berapa nilainya? Nilainya 10 Challenge accomplished ya Terima kasih telah menonton